Rumor tentang adanya teknologi yang bisa merekayasa rencana alam memang berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Seperti yang baru saja Anda saksikan sendiri, pernyataan dari Profesor Michio Kaku, Presiden Venezuela, dan Mendagri Jepang. Berbagai dokumen yang kredibel juga merujuk adanya program pengembangan teknologi senjata cuaca ini. Teknologi geoengineering atau rekayasa cuaca ini memang bukan barang baru. Dari tahun 1967 tercatat milikir Amerika, rekayasa hujan berasbuatan pada perang Vietnam untuk meredam terilya Vietcom. Mohon bersabar, ini ujian, mohon bersabar, ini ujian, ujian dari Allah, ujian dari Allah, ini adalah perjuangan. Mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi, memang mengecewakan. Ya.